Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mirsa untuk mencegah adanya praktik pungli di saat penerimaan peserta didik baru tahun ini. Masyarakat diminta untuk melaporkan hal tersebut secara langsung ataupun melalui aplikasi siduli ke Satgas Pungli. Mengantisipasi terjadinya kasus pungutan liar pada saat penerimaan peserta didik baru Satgas Cyber Pungli Provinsi Bengkulu. Melakukan kegiatan fokus grup diskusian bersama para kepala sekolah, menengah atas, dan kejuruan, serta Dinas Kependidikan Provinsi Bengkulu. Kepala Sekretaris UPP Cyber Pungli Provinsi Bengkulu, AKBP Yayat Ruhiat menjelaskan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah maraknya kasus pungli dalam proses PPDB seperti di tahun 2023 lalu. AKBP Yayat meminta kepada masyarakat jika mengetahui dan melihat adanya dugaan kasus pungutan liar saat PPDB tahun ini agar melaporkan hal tersebut kepada Satgas Cyber Pungli baik secara langsung ataupun melalui aplikasi pengaduan siduli yang dapat diakses melalui website cyberpungli.polcam.co.id Jadi ini adalah satu kepedulian saat PPDB. Karena akan dimulainya PPDB, maka kami memudahkan menjelaskan kegiatan FPDB dalam rangka menghilangkan budaya kumputan liar di lingkar sekolah. Abdi Wijaya Pranata, TVRI Bengkulu, melaporkan.